Setelah Jepang membuka pintunya untuk kunjungan wisatawan pada hari Selasa kemarin, kini Taiwan juga ikut membuka kembali pintunya bagi wisatawan. Taiwan juga melepas kewajiban karantina COVID-19 untuk kedatangan internasional. Setelah menjadi negara pertama yang menutup perbatasannya untuk pelancong internasional pada awal 2020, saat pandemi melanda seluruh dunia, sejak hari Kamis, Taiwan kembali membuka perbatasannya dan menerima kunjungan wisatawan. Kelompok pengunjung pertama yang berasal dari Thailand bahkan disambut oleh media dan staf bandara setelah mendarat di Bandara Internasional Taoyuan pada Kamis dini hari. Menurut Biro Pariwisata, sebanyak 244 wisatawan dalam 20 kelompok akan tiba di Taiwan di hari pertama pembukaan. Walau sudah tidak lagi diwajibkan mengisolasi diri, namun pengunjung tetap diwajibkan mengikuti rapid test COVID-19 dan memantau kesehatannya selama tujuh hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!